Kita tampilkan variasi mie Variasi mie yaitu yang biasanya kita temui kayak mie ayam, mie rebus, digodok, seperti itu Kita variasi dengan menggunakan seafood, kita ambil tema lobster Lobster apa? Lobster, lobster air tawar Tiga varian, salah satunya ada mie yumi, mie yumi itu seperti kayak mie ayam Cuma kita pakenya lobster, ini hampir sama, ada kuahnya, kuahnya ada bakso sama pangsit Ada yumi nya, yang isinya ini ada lobster juga yang kita cop, terus kita bungkus dengan kulit pangsit Namanya sama sambal rebus Terus ada mie rebus, yang biasanya mie rebus jawa pakai ayam suwir Ini mie nodel, mie godok lobster, ini kita pakai daging lobster juga, masaknya hampir sama dengan mie rebus ayam seperti itu Cuma kita pakai isi lobster, dengan tampilan cangkangnya udah kita kupas, cangkangnya buat kita pemanis garis saja Kok jadinya udah nggak ada dagingnya ya? Dagingnya udah kita ambil lepas Iya, jadi lepas, buat tampilan aja gitu Kenapa pakai lobster? Salah satu varian aja, kemarin-kemarin ada dari tamu-tamu itu banyak yang mie godok seperti itu Terus kita ngambil ide ini, divariasi, biar isinya itu nggak ayam, nggak telur aja kita ambil lobster itu Kalau kelihatan mewah, helekan, cuma harganya juga nggak begitu mahal Ijen ting apa bulan Desember itu lobster? Kita pakai air tawar Dengan cuaca musik penghujan ini Jadi kelihatan biar hangat Seperti itu, kalau mie rebus kita Biasanya sore-sore, dinikmati Seperti seger Kenapa kalau itu air tawar? Kalau air laut, kita agak sulit kemarin ngobrol sama supplier Itu kita ambil air tawar itu untuk supply-nya barang Itu tesnya sama ya? Sudah Ini lebih ke semi-jenis yang yumi Terus ini mie rebus oriental Kayak mie rebus jawa Terus yang ini mie kare Yang ketiga mie kare Mie kare itu kita masak dengan bumbu kare juga Gak Ft-nya untuk yang kawar dengan air laut itu Isinya sama nggak? Rasanya Rasanya Kalau rasanya dagingnya hampir sama sih Cuma Tampilannya beda kalau yang air laut itu lebih besar Lebih besar bentuknya itu loh Kalau rasanya kalau daging masak daging hampir sama Di deskripsikan dong rasanya gimana? Rasanya Rasanya ini Identiknya apa? Identiknya Rasanya apa? Mungkin gurih Atau pecut Untuk identik rasanya lobster itu gurih Gurih-gurih dan nanti sama kuahnya mie yang variasi itu seger Jadi gurih segera Tersegera disuruh Kalau itu Ubat Sab Harian 87 Mereka Ada Ada ya? 8-7 8-7 Rp1 Untuk Untuk antara kofi, coklat dan juga santan Ini untuk ya Ini kan dipenutup untuk musimah hujan Menyebut tadi Januari mungkin masih banyak hujan Kita masih sajikan Semuanya disajikan dalam bentuk hangat Oh hangat? Ya, semua dua-duanya disajikan dalam bentuk hangat Terus ini ada sharia coconut Ini ada coklat nutella Jadi nutella kita buat minuman Sekarang lagi orang-orang semuanya menggandrungi nutella sebagai topping Atau isian untuk yang coklat premium Kita buat disini untuk minuman Dan disajikan semuanya dua-duanya dalam bentuk hangat Tanggal 1 Januari yang display disana kita ada pekan masakan Hasolo Nanti jam tiga akan mulai di display Nanti sambil menunggu teman-teman bisa mencicipi lobster Untuk bisa selanjutnya mencicipi yang pekan masakan Hasolo Jadi kita punya angkringan serba lima ribu Di sana kita jual angkringan serba lima ribu Jadi kan untuk tamu-tamu kan kita high season Ya ini kita full sampai nanti tanggal 1 Januari Nah untuk tamu-tamu bisa langsung menikmati angkringan yang biasanya hek ya Para orang Solo ya bedangan hek Ini serba lima ribu dan juga ada beberapa stall yang memang masakan Hasolo ya Sefiah Mulai harganya dimulai dari Rp15.000 sampai Rp50.000 untuk stall nya Tapi untuk heknya itu semuanya seterba Rp5.000 339 339 Iya 339 Kalau sahab, sahab, siapa? Dami Oh, model Mbak Dil, Mbak Dil Terjemahan 3 Kepalikan Kehendaraan Terjemahan Rp15.000 Balai Selawak Di Katanya Enak Kepalikan selamat menikmati terima kasih terima kasih